hey guys what's up what's going on welcome back to crypto hal apa kabar semuanya semoga kalian baik-baik aja masing-baik lagi dengan gua fai muhammad hari ini tuh hari kedua puasa ya guys buat temen-temen yang berpuasa selamat menunaikan ibadah puasa semoga puasa kita bulan ramadhan ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya guys ya dan ya kita akan melihat terlebih dahulu potensi harga bitcoin itu ke harga berapa saat ini melihat berdasarkan beberapa analisa atau beberapa skenario nah yang perlu kita fokuskan terlebih dahulu itu adalah derivatif market atau kita bisa melihat berdasarkan on chain-nya terlebih dahulu biar kita bisa mengerti bagaimana bitcoin itu bergerak atau volatilitasnya itu digerakkan oleh pasar yang mana nah sebelum kita memulai teknik analisa gua ingin memperkenalkan teman-teman trading platform favorit gua namanya Bingx teman-teman bisa mendaftar menggunakan link referral di bawah atau di deskripsi dan langsung trading ayo trading di Bingx guys nah seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa Sabtu minggu kemarin itu tingkat volatilitas harga memang digerakkan oleh pala retail yang berdagang di derivative market nah ditunjukkan dari open interest yang memang naik dari 13,384 billion ke 13,579 billion nah disinipun teman-teman perlu memperhatikan funding rate funding rate per bulan April tanggal 1 kemarin itu sempat berada di angka 0,0014 something berarti ini minus ya maka dari itu memang harga pun menurun ya karena banyak yang menutup kontrak derivative namun saat ini memang fundingers itu naik ke 0,09 maka kesimpulannya trader memang saat ini itu berdagang di derivative market lebih dominan longing untuk saat ini karena apa karena funding ratenya positif dan juga ada kenaikan open interest atau kenaikan pembukaan kontrak berjangka lalu teman-teman bisa melihat disini bahwa short liquidation itu lebih besar dibanding long liquid ya kalau untuk long liquid sendiri ada 204 untuk shortnya itu 464 so memang dari kemarin banyak yang shorting posisi ternyata loss nah kalau kita lihat dari sini basically exchange reserve itu masih declining ya trendnya dan kita lihat berdasarkan per bulan April juga nggak ada kenaikan matrix yang cukup signifikan maka kesimpulannya jumlah transfer Bitcoin masuk ke dalam exchanger ini memang cenderung sedikit so Wells atau para big boy saat ini memang masih anteng untung holding Bitcoin nah kalau kita lihat berdasarkan setimen pasar saat ini memang masih cenderung holding Bitcoin di saat harga atau handle itu berada di peak MA200 daily resistance kemarin memang ada kenaikan volume transaksi transfer yang masuk ke exchanger maka dari itu harga pun terkoreksi dan kalau kita lihat berdasarkan ad flow saat ini memang masih cenderung besar dibandingkan inflow walaupun ada penurunan nilai transaksi per tanggal 29 Maret 2022 kemarin kesimpulannya koin itu masih dominan di transfer keluar dari exchange ke wallet nah untuk menambahkan sentimen pada pasar derivatif market leverage ratio per 26 Maret 2022 kemarin memang hit new all-time high nah wajar aja ya harga terlalu volatil karena investor lagi banyak yang leverage investing nah kalau kita lihat berdasarkan April 2022 penggunaan leverage memang saat ini menurun maka valid bahwa penutupan kontrak derivatif itu memang ada ini posisinya untuk yang long ya dan juga kalau kita lihat berdasarkan leverage ratio mengacu kepada open interest dan juga funding rate memang ada yang longing position tapi dominasinya memang sangat kecil jadi kalau untuk saat ini mungkin banyak traders atau investor yang lebih cenderung untuk wait and see atau menahan posisinya nah kalau kita lihat dari sini memang agak tricky untuk menghitungkan Bitcoin berpotensi ke harga berapa karena kita harus menghitungkan pada smaller timeframe atau pada minute degree degree-nya atau pada sub minute degree-nya nah teman-teman harus memperhatikan bahwa level support itu berarti dikisaran 45.700 something ya yang sebelumnya entry point kita itu di harga 44.900 pada Fibonacci 786 dan 886 nah ini kita bisa kesampingkan terlebih dahulu karena gua melihat pada saat ini berhubung Bitcoin itu supportnya masih ema 250 daily maka gua expect bahwa Bitcoin itu tidak longsor lebih dalam dari harga Rp44.000 justru membuat sebuah triangle disini untuk menentukan tren pasar itu akan bergerak kemana nah teman-teman harus fokus ke menit degree-nya dulu ya kalau kita lihat berdasarkan smaller timeframe bisa pakai 5 menit dan juga 15 menit atau bisa toke teman-teman satu menit juga nggak jadi masalah nah kalau kita lihat berdasarkan timeframe 5 menit dari harga Rp44.200 nya Bitcoin itu naik sebenarnya impulsif pada timeframe kecil ya satu dua tiga empat dan lima nah perhitungan dari korektif itu kita harus melihat berdasarkan regular flat terus kita melihat berdasarkan expanded flat terus kita melihat berdasarkan running flat kalau kita lihat dari struktur koreksinya sebenarnya ini adalah irregular karena kenaikan A dan B nya itu dia fake out maka penurunan yang kita harapkan dari level support 886 itu mencapai ke 1236 dan juga 1618 teman-teman bisa melihat berdasarkan timeframe 1 menit untuk menghitungkan yang ada disini nih kan hitungannya dari awal mula koreksi itu adalah 3 lalu ada 3 lagi maka disini ada 5 nah pertanyaannya adalah apakah disini itu sudah menyelesaikan wave 3 dan 4 dan sekarang adalah wave 5 nah kalau kita hitungkan berarti kan ini adalah wave 1 dan 2 disini 3 dan 4 karena disini kelihatannya seperti leading diagonal teman-teman kalau melihat leading diagonal itu harus ada ada sebuah chart pattern bisa saja falling watch bisa aja racing watch kalau di resistance so kalau dihitung 1 2 gitu ya 3 dan 4 dan 5 maka ada kenaikan disini ini adalah 4 nah apakah sekarang itu ada di wave 5 atau justru ini adalah wave 4 ya jadi 3 dan 4 lalu masih ada penurunan lagi sampai di 1 2 3 6 bila mana nanti ternyata pada level-level ini terjadi penurunan atau koreksi ya teman-teman pada smaller timeframe bisa menggunakan 3 menit atau 5 menit tarik fibonacci dari mana dari low yang ada disini sampai dengan high ya cari 1618 atau teman-teman bisa fokus ke 1236 sebagai level support di harga 45 sedangkan kalau kita lihat pada harga 45.100 disini ada level resistance gasnya kemarin yang sekarang itu bisa menjadi level support gua nggak expect bahwa harga Bitcoin itu menurun dari harga 44.200 so potensinya sangat besar bahwa harga itu dia masih berputar putih terkonsolidasi di range harganya 48 dan juga 44 seperti itu ya nah ini berarti kalau Harmonic Pattern nya wave C nya kalau disini ya berarti ya nah seperti ini ya wave C nya maka kenaikan dari 1236 teman-teman bisa cari 1236 atau Fibonacci 1.13 guys maka kenaikan itu apakah kesini ataukah kesini gitu ya antara 1.13 1236 bila mana terjadi broken resistance ke 161848 200 ini adalah skenario bila mana support 886 itu broken kalau ternyata tidak broken 886 nya ya teman-teman bisa fokus ke 1618 langsung teman-teman bisa aktifin 1414 nya juga ya nah seperti ini tinggal disesuaikan berdasarkan resistance apakah 1618 apakah 1414 ya basically exit plannya adalah 47800 48200 ya overall sih sebenarnya gua masih expect bahwa Bitcoin saat ini membentuk sebuah triangle ya karena kan sekarang lagi fase testing pada daily time frame nya MA250 itu react as a support level nah kalau kita hitung berdasarkan akumulasi atau kita hitung berdasarkan wake of accumulation mungkin ya maka ini adalah SOS guys ini sign of strange jadi ada sinyal penguatan disini jadi secara perhitungan kalau untuk triangle nya sendiri tapi ini belum valid ya karena kita harus mencari B nya apakah B nya itu disini ataukah B nya justru di 1618 kalau B nya di 1618 ya teman-teman tinggal tarik aja nah seperti ini perhatikan ya membentuk pola apa ya bisa saja ya seperti ascending triangle gitu ya mungkin atau bisa saja nanti membentuk sebuah rising wedge cuman overall kalau kita hitung berdasarkan skenario korektifnya disini dan membentuk sebuah triangle gua expect bahwa E nya itu di bawah kalau E nya di bawah maka potensinya sangat besar harga itu berpotensi untuk bullish tinggal nanti kita lihat aja realisasinya si B nya itu disini ataukah justru di sekarang gitu ya kalau sekarang sebenarnya gua expect berarti dari harga saat ini berarti kan kalau kita hitung B nya disini ya nah seperti ini maka gua expect penurunan sampai dengan 1236 maka ini adalah wave C nya gitu ya maka nanti ada wave D nya wave D nya seperti yang barusan kita bahas kenaikan 1236 atau Fibonacci 1618 setelah itu nanti koreksi lagi sampai dengan nanti kita akan hitungkan lah ya wave E nya itu berapa kalau sekarang kan justru masih menghitung-hitung dulu karena belum ada lower dan juga higher cuma overall sih kalau gua pribadi gua masih prefer kesini sih sebenarnya gitu ya wave B nya ada disini terus nanti kita akan cari si wave C nya dimana tapi overall sih kalau penurunan C nya kita harus cari 05 06 07 64 08 54 tinggal kita tarik aja Fibonacci dari A ke B gitu biasanya sih penurunan 05 06 ya jadi 50 atau 60 persen dari tingkat kenaikan disini itu adalah wave C nya tinggal nanti ntar kita cari aja berdasarkan price exchange nya atau kita lihat berdasarkan struktur target price C ke D itu berapa biasanya C ke D itu dia akan lebih pendek dibanding kenaikan disini atau penurunan disini atau biasanya kenaikan C ke D nya itu 50 atau 60 persen dari penurunannya disini nah untuk E nya nah disini nanti kita akan melihat ending diagonal yang potensinya adalah membentuk sebuah pattern kecil gitu bisa saja falling wage nggak jalan tahu gua juga nanti kita akan lihat yang pasti sih bullish pattern dengan dibarengi adanya bullish divergence disitu mungkin di time frame 15 menit atau di time frame 5 menit cuma overall kalau untuk gua pribadi gua masih berat ke harga Rp 5751 ribu cuma kalau teman-teman memiliki analisa yang berbeda seperti gua ya nggak jadi masalah gitu karena tetap teman-teman harus yakin kepada skenario nya masing-masing gitu ya cuma kalau gua pribadi sih sudah menganalisakan dua skenario untuk bullish nya ya ke Rp 5700 kalau ya bearish nya menurun 50 persen dari tingkat penaikan yang ada disini tinggal kita lihat aja 0,5 0,6 nya dimana kalau gua hitung-hitung ya berarti dikisaran harga Rp 42.600 penurunannya tapi gua nggak expect harga menurun ke Rp 42.600 untuk saat ini dan untuk Bitcoin dominance untuk saat ini kan memang broken dari 0,5 ya tapi saat ini memang berada di support daily nya dan ekspektasi gua memang kalaupun Bitcoin dominance itu menurun maka sampai dengan 41,02 nah cuma kita lihat pada smaller time frame ini karena terlalu banyak overlapnya jadi gua nggak bisa menghitung apakah ini adalah bullish divergence atau ternyata ini adalah hidden bearish divergence jadi kita akan lihat aja yang nanti momentumnya seperti apa kalau ternyata naiknya berarti altcoin on short kalau ternyata Bitcoin dominance itu turun ya berarti ada banyak altcoin yang ngikut harga Bitcoin naik gitu ya untuk sementara ini kalau untuk Bitcoin dominance sih gua masih prefer cari level support aja gitu kalau untuk penghitungannya gua belum pasti akan bergerak ke mana karena cuma paling gua mengerti adalah penurunan itu bisa berpotensi sampai dengan 41,02 kalau kita lihat berdasarkan RSI juga kan masih berada pada area netral nih belum masuk ke area oversold gitu ya dan kita lihat memang MACD pun sekarang sudah mulai negatif jadi ya ada potensi masih meneruskan trendnya ke persentase yang lebih rendah 0.618 ini adalah Bitcoin dominance nah kalau kita lihat berdasarkan USDT dominance basically saat ini USDT dominance itu masih valid ya turun itu berarti sampai dengan level support yang ada di sini dan juga MA250 berarti di sini sudah sesuaikan karena kita expect kemarin menurun sampai dengan 3,8 something gitu ya atau pada level support horizontal yang ada di sini kalau gua lihat-lihat di sini memang belum ada ending diagonal jadi gua masih melihat akan adanya konsolidasi pada smaller timeframe atau justru nanti USDT dominance itu membuat sebuah lower low di sini kan sudah ada lower high gitu ya di sini lower low nya pun masih cenderung mendatar dengan lower di sini walaupun nanti ada kenaikan berarti mungkin Bitcoin nya sendiri itu pasti akan terkonsolidasi atau terkoreksi dan nanti di saat USDT dominance itu menurun lagi berarti ada pergerakan harga Bitcoin nah seperti itu ya cuma kalau kita lihat berdasarkan USDT dominance sendiri memang untuk saat ini masih ada potensi menurun ini entah apakah memang bullish divergence atau ternyata ini adalah hidden ini adalah area sideways jadi memang harus terkonsolidasi terlebih dahulu di sini ya cuma kalau untuk saat ini memang belum terbaca apakah ini memang bullish divergence atau ternyata ini adalah hidden bearish divergence karena memang higher low nya ini masih berada pada area netral gitu ya pada 44 dan 43 dan juga kalau kita lihat MACD sebenarnya udah negatif jadi tinggal kita lihat aja positifnya apakah memang lebih besar nantinya kalau memang positif lebih besar maka hati-hati sama Bitcoin cuma kalau untuk saat ini kita belum bisa memastikan karena memang MACD pun masih sideways belum bisa memperlihatkan apakah crossovernya itu ke atas bullish atau crossovernya itu dead cross seperti itu ya cuma kalau dari sini ternyata USDT dominance pun naik ini akan berbahaya untuk Bitcoin kalau pun naik ya kita tinggal cari aja Fibonacci 07 Fibonacci 08 maka kenaikan USDT dominance terdekat itu sampai dengan 4,9% sampai dengan 5 triple top jadi ya kita harus hati-hati sekarang sama Bitcoin kalau USDT dominance itu naik di smaller timeframe sih nggak ada gap ya di USDT dominance kalau ada gap mungkin ada potensi candle itu menutup gap yang ada di sini cuma timeframe yang lebih kecil, timeframe besar pun nggak ada gap jadi ya setidaknya masih ada fase konsolidasi dulu lah di bawah ya mungkin ini yang bisa gue sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup telegram I do really appreciate buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai gue Faye Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mahal I'll see you guys on the next video, selamat berpuasa guys